Intro Hai penonton youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Furi Setia, mau ngucapin terima kasih Sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang Ikuti terus ceritanya di youtube RCTI Layar Drama Indonesia Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Tukang Ojek Pengkolan setiap hari hanya di RCTI OK Tapi lagi ngopi di rumah Babe Naim, Ar juga pulang Alhamdulillah Dosa lu, bongin orang tua Orang gak meninggal, dibilang meninggal Bu, maaf Bu, siapa yang bilang meninggal? Saya kan cuma bilang, tadi pas mau jemput bapak, bapaknya gak ada Bilang dong dari tadi, bikin orang panik Ya maaf Bu, saya gak ada maksud Udah Mas, berangkat Mari, berangkat Assalamualaikum Mas Hakim Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Hakim Mas Hakim Assalamualaikum 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 Jak, mas hakimnya gak ada gimana ya Jak? Ya lu telpon aja orangnya, kan lu punya nomornya. Oh iya ya, kenapa saya gak kepikiran ya? Lu apa sih Tis yang gak kepikiran? Woi, sepi banget. Dari mana kamu baru coming? Abis, anu, ngurusin duit gue di Pandu. Terus gimana? Ternyata Pandu bohong sama gue. Bohongin gimana? Duit gue dipake Pandu. Buat apa? Gak tau buat apa, ternyata. Tapi penyawidi tuh gak nipu, tapi duit gue malah dipake Pandu. Wah, parah amat. Ya lu tanya aja sama Pandunya buat apaan? Ya bilang kalau Pandu balik, ini bakal ngabarin. Ya pokoknya lu harus tanya sama tua orang. Tuh duitin kagak banyak yang lu pinjemin, bakal apaan. Enak aja, nyari susah-susah. Udah deh, gue telpon aja ya? Iya boleh. Telepon siapa? Ya telpon Pandu tuh. Telepon siapa? Pembahasan kita kan jelas. Ngomongin Pandu. Baru ngomongin Pandu kalau gue bilang telpon orangnya berarti telpon Pandu. Seberuhan telpon. Iya ini ngomongin. Pandu. Iya masa telpon Pandu? Gimana sih dulu? Gak bisa cerita telepon. Ya udah, telepon Windy-nya. Jangan telepon Windy. Dia mau tidur. Gak bisa tidur aku. Gara-gara Bang Pandu nih, ada aja masalahnya. Pusing kak. Emang Bang Pandu ngapain? Emang dia belum cerita. Cerita apa? Dia mau bikin usaha sama temennya cuci helm. Oh, kalau itu sih cerita. Nah itu kan butuh modal kak. Masa Bang Pandu malah minyu uang tetangga aku? Terus bawa-bawa nama aku bilangnya aku tuh kena tipu jadi butuh uang. Kan nama aku juga jadi jelek. Masa sih? Kalau itu aku belum diceritain. Iya, makanya aku kesel banget gara-gara itu kak. Kan nama aku jadi tercemar. Jualan aku juga jadi kena. Ya kamu kasih tau Bang Pandu dong. Gak boleh kayak gitu. Ya kalau aku yang ngomong dia gak bakalan denger. Karyana aja deh, tolong ngomongin ke Bang Pandu. Yaudah nanti coba aku kasih tau deh. Iya, karyana bantuin ya. Bilangin ke Bang Pandu. Kan gak enak kalau kayak gitu. Masa minjem uang tetangga aku? Eh, ngapain sih? Ngadu-ngadu ke Riana? Emang kenapa? Salah. Ya salah lah. Kalau memang Riana harus tau, Abang yang kasih tau bukan kamu. Kan Abang juga minjem uang pakai nama aku. Gimana sih? Kan nama aku jadi jelek. Dih, ya udah matiin cepetan teleponnya. Gini. Ih, ini sampai aku. Sini, sini, sini. Iya, Abang. Tuh kan jatuh jadinya. Yaudah ini kamu sih. Apa sih aku tuh disalahin? Itu tuh gak jatuh. Itu kan jatuh. Ini tuh aku jualan pakai apa? Betul. Itu karyana tuh belum dimatiin tuh. Tuh, tuh. Dengar tuh. Sampai. Gimana, Tis? Dikasih. Pak Hakim. Malah ngebatalin pesen ngasih bebeknya Pak Uyu hijak. Katanya udah kesiangan. Jadi dia pesen yang lain. Hah? Waduh. Buruan Gida ngebatalin si Uyu itu. Kasian dia. Ya, emang ada apaan sih? Ini, si Yuli itu gak mau bikinin nasi bakarnya buat si Hakim. Akhirnya Tisna pesen. Nasi bebeknya si Uyu. Nah, pas ditargit duitnya, si Hakimnya gak mau kasih duit. Lo, enggak-enggak aja dari tadi. Ya, kan lo cerita gue memahami. Kalau gue gak paham, apaan sih? Pasti gitu. Gimana sih lo? Tapi yang lain, lo gak enak. Lo masuk. Oh, ye. Oh, ye. Oh, ye. Apaan? Ye, bener itu. Gini, Tis. Apa namanya, lo harusnya menuntut si Hakim. Lo tanyain tuh. Lo niat pesen apa niat nipu lo? Harusnya gitu lo. Ya udah tuh kalau kayak gitu, Mas. Saya samperin lagi sekarang. Udah gak usah. Mendingan lo kabarin dulu sih, Uyu. Takutnya tuh nasi udah pada dibikin. Astagfirullahaladzim. Aduh, Jak. Belum juga ditelepon. Pok, Uyu udah ngelepon duluan. Nah, kan apa gue bilang? Jangan-jangan nasinya udah jadi. Lo suruh ngambil. Astagfirullahaladzim. Terus gimana tuh, Jak? Angkat. Ya, po. Kang, ini nasi bebeknya udah jadi. Kapan mau diambil? Ya, sebentar, po. Sayangnya lagi mikir dulu. Hah? Ngambil nasi bebek doang pake mikir. Ya, pokoknya sebentar, po. Ya, tunggu sebentar ya. Yaudah, dah. Jak, ternyata kata kamu bener, Jak. Oh, Uyu udah bikin nasi bebeknya. Masa ya dibatalin? Nah, apa gue bilang kan? Yaudah, ambil lah, ambil tuh bebek. Masih bebek, ambil. Jak. Ya. Terus gimana, Jak? Nasih bebek sepuluh kan banyak. Ya, ntar lo keliling deh, jual-jualin. Yaudah, kamu beli atuh. Yaudah, gue ambil satu dah. Lu, Pur? Dapak gue, ya. Tisnah, dong. Pur, saya mah udah pasti beli tiga. Buat saya, Anto, sama Yuli. Kamu juga beli atuh. Buat Bu Murni sama Adi. Yaudah, gue beli dua. Alhamdulillah, Irofil Alamin. Yaudah, sini bayar. Sini. Ada uangnya apa enggak? Lidah, dong. Masa di hidung? Duit lo kena ingus, dong. Ya, kan gini lo. Lo komen mulut. Cepat. Sin. Lu ngapain sih lo? Lu mau bayar. Ya, kan, sana kemarin. Tung bila, botong bila. Lu mau bayar lo, protes-protes mulu. Kasihantisnah, tuh. Tapi, ini uangnya baru cukup buat enam kotak masih bebek. Empat lagi gimana? Udah lo bayar aja dulu setengahnya. Nah, yang lainnya nanti lo jual-jualin aja. Udah, Suno. Solo dulu. Nanti kalau Pak Uwi nanya, saya jawabnya gimana? Udah lo, pokoknya ambil dulu nasinya. Buruan, Suno. Ya. Gara-gara lo semuanya. Perangkaan. Iya. Yuk. Ayo, yuk, jalan yuk. Ke tempatnya Tante Edah dulu. Ya, ucap salam dulu ya. Assalamualaikum. Mbak Edah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude, Adi. Tumbenan ada apaan, Bude? Iya, Mbak Edah. Saya mau nitip Adi ya. Mau ke warung sebentar. Kok gak minta tolong sama Mas Pur aja? Si Purnya lagi sibuk. Ngurus itu uangnya si Windi. Ya, Mas Pur, Ma. Kerjaannya ngurusin Windi mulu. Bude kagak diurus. Yaudah, Bude. Sini saya aja yang ke warung. Bude di rumah aja deh. Wah, saya jadi gak enak ya, Mbak. Malah ngerepotin. Elah, Bude. Kayak baru kenal aja sama saya. Bude, sini. Bude mau beli apaan? Ini, Mbak. Minyak goreng satu liter aja. Udah, itu doang. Ini uangnya ya, Mbak. Iya, Bude. Yaudah, saya jalan dulu ya, Bude. Iya, iya. Eh, bedah, bedah. Iya, Bude. Itu. Gak pake sendal. Iya, maaf, Bude. Lupa. Namanya juga kan saya capek ya. Terus tidur. Nah, ini baru bangun. Masih ngelindur, Bude. Udah, jangan kebanyakan ngeluh. Gimana gak ngeluh? Nih, liat. Baju-baju pada dibalikin. Mana harus ngebalikin uangnya Kania juga. Baju bisa dijual lagi. Nanti duit balik, semua beres. Tapi tuh apa yang aku rusak? Apanya yang rusak sih? Enggak kok tuh. Enggak ada rusak-rusaknya juga. Ya, tapi orang-orang juga jadi gak nonton live aku. Sepi deh. Ih, lebay banget sih. Gak-gak-gak punya e-phone satu lagi. Tinggal live lagi kok. Tapi tuh bener-bener du bisa. Hmm, bisa nih. Tuh. Hah. Halo, Mas Pur. Halo, Mbak Widdy. Maaf, megaguh tidurnya Mbak Widdy. Enggak kok. Saya udah bangun. Enggak anu ini, Mbak. Mau nanya. Mbak Widdy udah makan? Malah nanyain makan. Nanyain pandu. Mudah. Oh, gitu ya. Kalau bang pandunya udah pulang. Ini? Udah pulang kok. Gak apa yang bilang sih ke Mas Pur? Aku udah pulang. Lah kan emang udah pulang. Ya, gak apa yang bilang. Abang tuh belum ada duitnya buat balikin duitnya. Yaudah nih, abang ngomong sendiri nih. Ayo, sisih. Eh, jangan pake hape aku nih. Empat jatuh lagi. Usak lagi. Yaudah bilang udah, Mas Pur. Gak usah dateng ke sini nanti abang samperin. Ya. Udah mati teleponnya. Udah mati teleponnya.